Halo teman-teman, kembali lagi di channel Slide Nusantara. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang amat sangat inspiratif. Yakni film yang mengisahkan tentang seseorang yang berjuang matematian demi meraih cita-citanya. Namun semua perjuangannya itu tidaklah sia-sia, hingga ia dapat meraih apa yang ia impikan. Baik daripada penasaran, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Salam Budaya Di awal film menampilkan seorang perempuan yang bernama Skarpalupi. Ia merupakan seorang perempuan asal Indonesia, tepatnya dari Gunung Kitul, Yogyakarta. Yang mana ia berhasil meraih gelar master di Universitas ternama di Inggris, yakni University Oxford. Dalam wisudanya di University Oxford Inggris, Skarpalupi menceritakan kisahnya bersama sang ibunda. Ia menceritakan seorang ibu adalah cahaya yang indah dari galaksi ketujuh, menerangi jiwanya bagaikan cahaya abadi. Dia baga angin yang mendendangkan nyanyian kehidupan, dan itu begitu indah serta penuh keajaiban. Setiap malam ibunya selalu mengajaknya keluar rumah menunjukkan bintang-bintang yang tengah bergerlip, dan itu ialah planet Mars. Tetapi ia dan ibunya menyebutnya sebagai lintang lantai. Ibunya selalu yakin bahwa Skarpalupi dapat meraih bintang itu dengan ilmunya. Dengan alur mundur, film ini menceritakan kembali tentang Skarpalupi yang masih kecil, hingga ia dewasa. Pada suatu sore, Sekar tidak ingin pulang bersama teman laki-laki dan dua ekor kambingnya. Sekar duduk di rerumputan sambil mengelus-elus kambingnya. Ia tidak mau kambingnya dijual. Teman laki-lakinya pun berusaha menghibur agar ia tidak bersedih. Sekar seharusnya senang, karena sebentar lagi ia akan masuk sekolah. Tetapi justru jawaban Sekar sangatlah mengelitik. Ia tidak tahu apa itu sekolah, dan bolehkah ia membawa kambingnya ke sekolah. Sontak temannya pun langsung tertawa dan berujar bahwa sekolah itu tempatnya orang belajar biar bintar. Tak lama kemudian, akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya saat makan malam bersama sang ayah dan ibunya yang bernama Putupon, Sekar bingung mengapa ayahnya tidak makan dan hanya ia yang makan. Ayahnya pun berkata bahwa ia sudah makan dan bahkan hanya melihat Sekar makan saja itu sudah membuat sang ayah senang. Setelah itu ayahnya berpamitan bahwa tepat tengah malam nanti ayahnya akan berangkat bekerja ke Wonogiri dan tidak dapat mengantarkan Sekar berangkat ke sekolah untuk yang pertama kalinya. Mendengar pernyataan sang ayah, Sekar mengatakan tidak mau sekolah karena ia tidak mau berbisa kembali dengan ayahnya. Lantas untuk menenangkan Sekar, ayahnya berjanji setelah pulang dari Wonogiri nanti, ia akan selalu menemani Sekar dan bisa mengantarkan Sekar ke sekolah setiap hari. Pagi harinya, dengan angkutan truk dari desa ke kota, Sekar bersama sang ibu berangkat ke pasar untuk menjual kambingnya. Hal itu dilakukan demi persiapan biaya masuk sekolah Sekar. Sayang kala itu harga kambing lagi anjlok, sehingga kambingnya pun terjual dengan harga yang tak seberapa. Meski demikian, sang ibu sangat senang dan bersyukur. Lantaran dengan uang itu, ibunya mempunyai biaya untuk dapat menyekolahkan Sekar. Setelahnya, sang ibu bergegas membeli seragam sekolah untuk Sekar. Singkat waktu malam hari pun tiba. Tampak sang ibu mengikuti kajian yang diadakan oleh Ustadz Ngali di desa tersebut. Dalam kajiannya, Ustadz Ngali menjelaskan bahwa yang paling berharga di mata Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah harta yang melimpah, tanah yang luas, atau ternak yang banyak. Tetapi sesuatu yang terus mengalir pahalanya sampai akhir zaman, yaitu ilmu pengetahuan. Mendengar penjelasan tersebut tentu membuat sang ibu semakin semangat untuk menyekolahkan Sekar. Kemudian, scene beralih dengan adegan hari di mana Sekar akan didaftarkan ke sekolah dasar pun tiba. Terlihat, sang ibu sangat sibuk mempersiapkan bekal untuk Sekar. Sang ibu begitu senang melihat anaknya mau sekolah. Ia begitu bangga melihat anaknya memakai seragam sekolah. Dengan menaiki sepeda, ibunya bergegas mengantarkan Sekar ke sekolah. Tetapi sesampainya di sekolah, ia bingung. Karena tidak ada satu orang pun di sekolah tersebut. Setelah menunggu dari matahari muncul hingga pukul 10 pagi, akhirnya salah satu guru sekolah tersebut datang. Betapa kagetnya sang ibu bahwa pendaftaran sekolah bukan hari itu, melainkan masih minggu depan. Oleh sebab itu, sang guru meminta mereka untuk pulang dan kembali lagi minggu depan. Singkat waktu tiba hari saat pendaftaran dibuka. Kala itu, ibunya bingung bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran. Pasalnya, ia buta huruf hingga formulir pendaftarannya pun masih kosong. Pada akhirnya, salah seorang guru menegur dan membantu sang ibu. Namun, guru tersebut hanya dapat mengisi sedikit lantaran sang ibu tidak membawa identitas KTP. Untuk itu, sang ibu diminta untuk kembali lagi dengan membawa identitas atau membawa formulir tersebut dibawa pulang untuk diisi di rumah. Dengan sepedanya, sang ibu bergegas memboncengkan sekar di belakang untuk pulang demi mencari dan mengambil KTP-nya. Sesaat setelahnya, KTP-nya pun akhirnya ketemu di bawah tumpukan baju yang berada di lemari. Tanpa mengendal lelah, butupon kembali lagi ke sekolah bersama sekar. Sesampainya di depan sekolah, bu guru dan pak guru sudah siap di dalam mobil untuk pergi. Butupon tak pantang menyerah. Ia berteriak dari kejauhan untuk memanggil pak guru dan bu guru. Agar panggilannya itu didengar oleh mereka. Dengan sedikit bergumam, bu guru pun akhirnya turun dan mempersilahkan butupon masuk ke sekolah untuk menyelesaikan proses pendaftaran sekar. Tetapi di tengah pengisian formulir ternyata sekar tidak bisa bersekolah dikarenakan umurnya belum genap 7 tahun. Ya, umurnya 7 tahun kurang 2 bulan. Dengan penuh harap, butupon pun rela bersimpu dan memohon kepada bu guru agar menerima sekar bersekolah. Namun, bu guru gak mau tahu dengan dalai melanggar aturan. Pada akhirnya, butupon dan sekar pun pulang ke rumah dengan perasaan yang amat sangat sedih. Singkat waktu dengan bantuan ustadz ngali, sekar akhirnya bisa bersekolah. Namun muncul persoalan baru, yakni sekar malas bersekolah. Hal itu disebabkan karena teman-temannya di sekolah sering mengeceknya. Sehingga alih-alih bukannya pergi ke sekolah, sekar malah pergi ke tempat Mbak Atmo. Di sana, sekar menceritakan banyak hal ke Mbak Atmo. Termasuk keluh kesah tentang alasannya ia tidak ingin bersekolah. Lantas dengan sabar Mbak Atmo pun menasihati bahwa sekar harus tetap bersekolah agar ia kelak pintar dan berguna bagi orang lain. Singkat waktu, sekar akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia mencari ibunya. Tetapi ia tidak mendapati ibunya di rumah. Kemudian ia mencarinya di belakang rumah dan ternyata ibunya ada di sana. Seketika sang ibu langsung bertanya, Mengapa sekar sudah pulang sekolah? Sekar tidak menjawab. Dengan perasaan kecewa, sang ibu terus memberondong dengan banyak pertanyaan. Di antaranya, Mengapa sekar berbohong kepada ibunya? Mengapa setiap pagi ia mengaku berangkat ke sekolah tapi pada kenyataan ia tidak bersekolah? Sungguh kala itu hati sang ibu amat sangat hancur. Seketika sekar berteriak. Bahwa ia sangat membenci sekolah. Kemudian pagi harinya, Sekar dimarahi oleh ibu guru. Karena sudah lima hari tidak masuk sekolah. Lebih-lebih di kelas pun, Sekar juga masih mendapat ecekan dari teman-temannya. Hal itu tentu membuat pesikis dan mental Sekar semakin buruk. Sontak Sekar marah, Sampai-sampai ia melukai salah satu temannya. Akibat tindakan Sekar, Akhirnya bu Tupon pun mendapat surat panggilan dari kepala sekolah. Namun lantaran sang ibu tidak bisa membaca, Ia berkeliling mencari orang yang bisa membacakan surat tersebut. Ironisnya lagi, Rupanya di desa tersebut masih banyak masyarakat yang budah huruk. Hingga sampailah ia di rumah Ustadz Ngali. Lantas setelah Ustadz Ngali membaca surat itu, Ia menyampaikan bahwa bu Tupon diminta ke sekolah menemui kepala sekolah saat itu juga. Sesampainya di sekolah, Kepala sekolah menyampaikan berita yang kurang menyenangkan. Yakni tentang tindakan Sekar yang tidak dapat ditoleransi lagi. Sehingga pihak sekolah hendak mengembalikan Sekar kepada orang tuanya. Itu berarti Sekar telah dikeluarkan dari sekolah. Mendengar berita itu, Sontak hati sang ibu langsung hancur berkeping-keping. Sampai-sampai sang ibu tak kuasa menahan kucuran air mata yang terus mengalir di pipinya. Singkat waktu, Ayah Sekar kini sudah pulang. Ia tidak lagi bekerja di Wonogiri. Bahkan, Sang Ayah kini telah diterima bekerja di suatu tempat yang dekat dengan desa mereka. Sementara itu, Sekar didaftarkan di sekolah lain oleh Ayah dan ibunya. Lantas, Sang Ayah berjanji akan mengantarkan Sekar ke sekolah setiap harinya bersama sang ibu. Semua itu dilakukan demi Sekar. Supaya ia semangat belajar dan bersekolah. Pada akhirnya mereka pun bertiga berangkat menggunakan sepeda. Tampak mereka sangat bahagia serta saling mendukung satu sama lain. Sampai di sekolah Sekar langsung diantarkan sang ibu ke ruang kelasnya. Kemudian sang ayah dan ibunya hendak beranjak pergi meninggalkan sekolah tersebut. Namun tiba-tiba, Sekar keluar kelas dan memanggil sang ayah. Sekar memeluk sang ayah sambil mengucapkan kasih sayang kepada ayahnya itu. Dan sang ayah pun dengan lembut membalas sembari menasihati Sekar. Setelahnya, sang ibu mengantarkan sang ayah pergi bekerja ke tambang batu. Belum sempat merasakan kebahagiaan yang cukup lama, Ayah Sekar mengalami kecelakaan kerja. Tiba-tiba batu besar jatuh dan menimpa sang ayah. Hingga nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi. Tentu kejadian itu membuat sang ibu dan Sekar merasakan kesedihan yang amat sangat mendalam. Sekar begitu terpukul karena tidak bisa lagi bertemu dengan ayahnya. Diselah kesedihanya itu, sang ibu mengingatkan kepada Sekar tentang nasihat yang pernah disampaikan oleh ayahnya. Mendengar hal itu, Sekar pun berjanji akan bersekolah lebih rajin dan tidak lagi membenci sekolah. Lain waktu, butuh pun menyempatkan menunggu Sekar di sekolah untuk beberapa saat. Samar-samar, ia mendengar pembelajaran di kelas Sekar. Ia melihat Sekar dipanggil maju untuk membaca oleh gurunya. Sontak butuh pun langsung berdoa, agar anaknya bisa melewati ujiannya dengan baik. Alhasil, betapa bahagianya butuh pun melihat Sekar yang kini sudah lancar membaca. Sementara itu, kita akan dibawa ke sebuah scene yang menampilkan suatu malam. Kala itu, Sekar hanya berhiam diri sembari memandangi keluar jendela. Tentu sang ibu bingung mengapa Sekar tidak belajar dan mengerjakan PR-nya. Setelah sang ibu menanyakan hal itu kepada Sekar, ternyata diketahui bahwa pensil Sekar hilang. Ia sudah mencarinya di mana-mana, tetapi tidak ditemukan. Hujan turut menghiasi malam itu. Tanpa berpikir panjang, butuh pun langsung bergegas pergi untuk membelikan pensil kepada Sekar. Hanya berbekal caping di atas kepala, ia menembus hujan. Bajunya dalam sekejap langsung basah kuyuk. Ia memasuki warung satu persatu menanyakan apakah ada pensil. Hingga tibalah ia di salah satu warung di sebuah desa tersebut. Awalnya di warung tersebut tidak menjual pensil. Tetapi si pemilik warung berbaik hati memberikan salah satu pensil anaknya untuk ibu Sekar. Seketika tampak kebahagiaan yang tersemat di raut wajah sang ibu. Lantas ia bergegas pulang agar Sekar bisa belajar dan mengerjakan PR-nya. Dalam perjalanannya pulang, sang ibu sempat terjatuh karena jalan yang ia lalui sangat licin. Namun hal itu tidak ia gubris. Karena yang ada di dalam pikiran sang ibu hanyalah Sekar. Kemudian sang ibu bergegas bangun dan pulang. Mengingat, ia sadar anaknya telah menunggu di rumah. Dengan sangat gembira, Butupon langsung memberikan pensil tersebut kepada Sekar. Tak terasa 10 tahun telah berlalu. Kini Sekar telah lulus sekolah dan ia sudah beranjak dewasa serta berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Di samping itu sang ibu kini telah bekerja dengan menjual tempe demi mencukupi kebutuhan mereka berdua. Pada siang hari, tepat ketika sang ibu berjualan tempe, tiba-tiba Pak Dukoh memanggil beliau. Intinya, Pak Dukoh mengatakan bahwa nanti malam Butupon diminta untuk datang ke rumahnya. Pak Dukoh juga menambahkan bahwa ini sangat penting. Singkat waktu, Butupon sudah sampai di rumah Pak Dukoh. Di sana, ia disambut baik oleh Pak Dukoh dan istrinya. Tanpa diduga, ternyata maksud undangan dari Pak Dukoh ialah sebagai wakil seseorang yang akan melamar Sekar. Itu artinya, Sekar ingin dinikahkan dengan kenalan Pak Dukoh yang bernama Triman. Dimana ia merupakan seorang duda yang berprofesi menjadi semacam dukun. Sontak Butupon sangat tergejut mendengar lamaran tersebut. Lantas, Butupon menjawab bahwa ia akan membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan Sekar. Dan hasilnya, Sekarlah yang akan memutuskan nanti. Meski demikian, tampak Pak Dukoh dan Bu Dukoh menesak supaya Butupon menerima lamaran tersebut. Tetapi Butupon tetap pada pendiriannya, yaitu akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sekar. Pagi harinya Butupon langsung menanyakan kepada Sekar terkait hal yang disampaikan Pak Dukoh semalam. Sekar pun bingung, tetapi ia dengan lugas menjawab bahwa ia masih ingin melanjutkan kuliah. Mendengar jawaban itu, Butupon tampak sumberingah. Ia senang karena keinginannya sama dengan Sekar. Yaitu supaya Sekar melanjutkan kuliah demi menggapai apa yang ia cita-citakan. Singkat waktu, malam harinya Butupon langsung menyampaikan jawaban Sekar kepada Pak Dukoh dan Bu Dukoh. Mendengar apa yang disampaikan oleh Butupon, Pak Dukoh dan istrinya pun tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap apa yang diungkapkan oleh Butupon itu hanyalah mimpi. Tidak berhenti di situ, mereka juga menghina Butupon. Mereka mengingatkan Butupon agar sadar bahwa kuliah itu biayanya sangat amat banyak. Tetapi Butupon tetap ada pendiriannya. Lantas, ia langsung pergi pamit dan meninggalkan rumah Pak Dukoh. Sesaat setelahnya tampak Butupon dan Sekar tengah memecah jelengan. Yang mana uangnya akan mereka gunakan untuk mencari kerabat mereka yang kini berada di kota Yogyakarta. Kerabat yang dimaksud bernama Pak D. Suarti. Sesampainya di kota, mereka menanyakan dari satu orang ke orang lain sampai menyelusuri jalan Malioboro. Tetapi mereka tidak kunjung menemukan Pak D. Suarti. Mereka hampir menyerah. Kemudian mereka singgah di masjid. Tanpa disengaja, Sekar dan Butupon justru menemukan dompet yang jatuh. Kemudian ia melaporkannya kepada takmir masjid. Lantas, takmir masjid membuka dan mengenali alamat pemilik dompet tersebut. Diantarlah dompet tersebut ke pemiliknya, yaitu bernama Bu Nenes. Tanpa diduga, ternyata Bu Nenes adalah istri dari Ustadz Ngali. Dengan demikian, Butupon dan Sekar pun dipersilahkan masuk kembali ke rumah Ustadz Ngali. Mereka ditanya ada keperluan apa sampai jauh-jauh datang ke Malioboro. Disampaikanlah bahwa mereka mencari Pak D. Sekar yang katanya tinggal di Malioboro. Mereka ingin meminta bantuan kepada kerabatnya itu untuk mencarikan tempat tinggal untuk Sekar. Pasalnya, Sekar telah diterima di salah satu universitas di Yogyakarta melalui jalur biasiswa. Akhirnya, Sekar pun justru ditawari untuk tinggal di rumah Ustadz Ngali. Selanjutnya, scene menampilkan beberapa tahun kemudian. Kala itu, Sekar bertemu dengan ahli astronomi yang bernama Kasih Kandalfi. Sekar seperti tidak percaya bisa bertemu dengan idolanya. Hal tersebut bagaikan mimpi. Kala itu, mereka bertukar pikiran terkait kemiskinan dan rasio bunuh diri. Sampai-sampai, Sekar pun diminta untuk menggantikan Kasih Kandalfi sebagai pembicara dalam sebuah seminar. Alhasil, Seminarnya pun berjalan dengan lancar. Bahkan Sekar kini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media. Singkat cerita, Sampailah Sekar yang kini dapat melanjutkan studinya ke Inggris. Hal itu tentu tanpa terlepas dari kegigihan dan kerajinannya. Dan yang pasti, Tak luput atas doa yang senantiasa dipanjatkan oleh butupon selaku ibunya. Di sana, Sekar dikenal sebagai mahasiswa yang terbaik di setiap kelasnya. Terlebih lagi, Dosanya pun sampai salut atas kecerdasannya. Di sisi lain, Butupon kini semakin hari kian berumur. Hingga masa tua pun tak terelakkan. Tubuhnya kini semakin lemah tergerus oleh usia. Ia kerap kali batu-batu, Bahkan sudah tidak mampu lagi berdiri dengan tekan. Hingga pada akhirnya, Sang ibu meninggal dunia tanpa sepengetahuan anaknya, Yaitu Sekar. Kembali ke scene Pidato Wisuda Sekar. Ia menceritakan bahwa di Gunung Kidul tempat ia dilahirkan, Tidak ada aliran listrik. Bahkan hanya terdapat empat orang yang berhasil lulus SMA. Sebagian anak-anak lainnya membantu orang tuannya untuk bekerja. Tetapi ibunya berbeda. Ia menanamkan kepercayaan Tuhan pada dirinya. Tuhan adalah segalanya baginya dan sang ibu merupakan surganya. Hingga kini Sekar telah berhasil meraih gelar master atas hal itu. Setelah merampungkan studinya, Sekar akhirnya pulang ke Indonesia. Ia kembali ke desanya untuk menuju rumah yang pernah ia tinggali bersama keluarganya. Sungguh sangat disayangkan, Sesampainya di rumah, Ia tidak mendapati ibunya. Ia berkeliling kesana kemari untuk mencari sang ibu. Sampai-sampai ia pergi ke rumah Simba. Lantas ia menanyakan keberadaan ibunya kepada Simba. Bukan jawaban yang menyambutnya, Tetapi justru tangisan mendalam yang ia peroleh. Simba menuturkan bahwa sang ibu telah meninggal. Mendengar jawaban itu, Sontak Sekar langsung shock dan menangis sejadi-jadinya. Sungguh seketika hatinya hancur berkeping-keping, Dan bahkan separuh dunianya bah menghilang. Dengan langkah kaki yang tertati-tati, Sekar berkunjung ke makam ibunya. Ia menangis sembari meminta maaf kepada sang ibu, Hingga film pun selesai. Sungguh film ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Mulai dari hakikat perjuangan, Menghormati orang tua, Teristimewa ibu, Dan lain sebagainya. Film rilisan tahun 2016, Yang disutradari oleh Sahrul Gibran ini, Telah mampu menguras emosi penonton. Terutama, Saya pribadi. Selain itu, Pembawaan yang diperankan oleh Acha, Sebtriasa, Kinariose, Dan lain-lain juga sangat menjiwai. Sehingga tanpa terasa, Kita dibuat hanyut ke dalam ceritanya. Baik itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, Saya minta maaf. Salam, Budaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.